Halo, hari ini tanggal 30 April yang menjadi perdagangan terakhir di bulan April ini IHSG ditutup menguat 3,26% di angka 4716 Nah, kalau kita lihat ya hari ini saham-saham yang menguat apa? Saham-saham perbankan Teman-teman yang ikutin IGTV saya, yang ikutin live-live Instagram saya Mungkin kemarin-kemarin sudah sempat beli nih ya saham-saham perbankan Saya ajak teman-teman yuk mulai beli saham-saham banking Ini kesempatan kedua nih buat teman-teman yang belum sempat beli Kenapa? Karena kemarin tuh banking sempat turun kayak BCA, Bank Mandiri, BRI, BBNI dan juga banyak lagi Sempat turun itu mendekati level bottomnya di tahun ini Jadi saya percaya banget ketika mendekati level bottom yang di tahun ini, di 2020 ini Pasti banyak juga nih investor-investor besar yang berburu saham-saham berfundamental bagus Dan juga terdiskon, nungguin saham ini diskonted banget gitu Nah, teman-teman gimana sebaiknya kalau Anda udah beli saham-saham banking ini gimana? Mau hold atau mau jual gitu ya? Banyak yang bertanya-tanya Yang pertama, kalau teman-teman mau jadi long term investor, itu bisa hold Simple ya, simple Namun Anda harus siap Kalau mau jadi investor, artinya sekarang kalau beli saat ini Mau jadi investasi jangka panjang Anda harus siap bahwa suatu hari nanti Jika terjadi koreksi lagi atau harga sahamnya turun lebih dalam Itu nggak boleh takut, nggak boleh kaget, nggak boleh stress Kenapa? Kalau untuk investasi jangka panjang, turun lagi, ya beli lagi Tapi bukan asal hajar-belih, hajar-belih aja gitu Jadi kalau misalkan Anda berencana beli 10 juta, Anda beli dulu 2 juta saat ini Setelah itu nanti kalau turun lagi, nambah lagi, nambah lagi Kalau nggak turun gimana? Kalau nggak turun dan ternyata malah reversal bentuk U, naik Yaudah tinggal dibeli aja, nggak apa-apa Kalau buat investasi jangka panjang, beda range harga dikit-dikit itu nggak masalah ya Tapi kalau buat trading, yang beda range harga beberapa tik aja Itu akan sangat matters banget untuk hasil tradingnya Oke, itu tadi buat investor Kalau buat tradernya gimana? Kalau buat tradernya, besok ini kan ada libur tanggal merah hari burung Kemudian memasuki bulan Mei Jadi perdagangan nanti, ini ada long weekend sebenarnya ya Jumat, Sabtu, Minggu, terus kemudian hari Senin Nah, sedangkan di Amerika sana, perdagangan buka nih Ya, hari ini nggak ada tanggal merah, mereka buka Sehingga bisa aja nih, bursa Amerika kalau mereka naik Ya, kita biasanya akan mengikuti juga gitu Jadi, kalau misalkan mereka turun itu juga bisa menjadi satu sentimen negatif juga buat kita Belum lagi dengan volatilitas harga minyak Dengan demikian, kalau buat trader, tadi sih kita banyak jualan Kita banyak profit taking gitu Ya, jadi beda trader, beda investor Teman-teman harus tahu dulu Anda mau jadi apa Ya, yang pertama itu Kemudian kalau udah menetapkan Saya mau jadi investor, saya mau jadi trader Itu investor itu tantangannya apa Ya, harga saham turun harus siap Atau harus siap cash juga untuk beli lagi Sedangkan trader tantangannya apa Trader harus siap cut loss ketika harga saham turun Jangan cuma siap untungnya aja gitu Bulan April ini, saya boleh bersyukur Dan saya berterima kasih banget buat tim EM Trade juga ya Bulan April ini, saya sambil lihat data ya Ini pandangan saya kesini ya Nah, April ini Besok hari Sabtu, ini ada seminar online Saya akan kasih lihat datanya buat Anda Kita beli jual apa aja Ada 45 transaksi beli jual ya 45 transaksi saham terjual gitu ya Yang dibeli dan belum dijual nih Nggak masuk sini Jadi yang udah dijual 45 saham Dimana 34 saham untung Dan 11 saham rugi Cut loss 11 saham Nah, keuntungan saham-saham ini berkisar dari Ada yang 1% Jadi udah untung mungkin agak balik dikit Resiko daripada rugi kita jual Itu ada yang 1% Ada yang sampai 19% Rata-rata keuntungan kita Kinerja kita di EM Trade adalah 6,49% untuk rata-rata untungnya Nah, itu keuntungan 34 saham Ya, rata-rata segitu Kalau ruginya 11 saham Rata-rata kerugian sekitar 3,8% Artinya apa nih? Artinya Kita punya winning loss ratio Itu masih bagus Masih untung Dan bahkan kalau dihitung Angka Average winning loss ratio kita Untung rugi kita Ini di angka 5,18 Dan ini sebuah prestasi banget Terima kasih untuk teman-teman EM Trade ya Coach-coach di EM Trade Dan juga Kerja sama bareng saya tuh Sangat luar biasa Luar biasa sekali Dan bulan April ini seru banget kita trading Thank you juga buat teman-teman Yang udah percaya Untuk trading bersama kami Kita berikan edukasi Online sepanjang tahun 12 bulan Kalau Anda beli edukasi online-nya setahun Anda bisa dapatkan gratis Referensi trading jurnal Anyway, hari Sabtu nanti Kita ada seminar online Mau bahas tentang Sell on my and go away Saya gak tau ini udah penuh atau belum Kalau udah penuh ya ada Sabtu depannya Ikut yang Sabtu depannya lagi Kalau misalkan udah penuh Nanti di website Biasanya udah gak bisa daftar Tapi ada tanggal Untuk minggu depannya gitu Anda bisa daftar ke EllenDesme.com Slash Minar Online 2 Dan saya sangat senang sekali Bisa membantu teman-teman Semuanya disini Ada banyak banget Teman-teman investor baru Teman-teman saya yang selama ini Mau masuk saham itu Takut-takut setengah mati Sekarang malah nanya-nanya Masuk ke saham gitu ya Dan Saya coba bimbing sebaik mungkin Bersama kita untung Bersama kita juga Maju Saya sangat senang sekali Bisa membantu Anda We help people to make money In the stock market And change lives better Saya Ellen May Salam Profit Sub indo by broth3rmax